Halo guys kembali lagi di channel ondor21 kali ini gua akan kasih tips and trik lagi cara kali ini cara ngebackup dan restore aplikasi oke disini adalah namanya migret ya disini adalah namanya migret migret ini seperti sama titanium backup ataupun sejenis Swift backup hampir mirip kayak Swift backup sih lebih simpel banget ini lebih simpel lagi gitu oke bisa anda download disini disini nanti saya kasih link deskripsi di Playstore ada dan di nanti tinggal anda cari di Playstore ataupun di deskripsi saya kasih linknya oke sekarang saya akan mencoba cara backupnya kalau nge-restore nanti pas saat flashroom ya di next video selanjutnya oke simak video berikut ini nah anda buka lalu anda backup nah di backup ini dia akan memberi sebuah permission sebuah storage biasanya permission storage ataupun di root kalau misalkan kita sudah memberi akses root dia akan bisa nge-backup data nya juga gitu oke disini contoh saya backupnya yang banyak-banyak kayak contoh aja contoh saya backup ADM saya backup game lalu saya backup Gmail lalu jokes ya Halo apa lagi Halo trainer lebih jangan deh nanti aja kalau PUBG kayaknya kegedean Hai mau WhatsApp deh WhatsApp Oke itu aja ya Hai mudut Google Drive j lalu next nah setelah selain aplikasi dia bisa juga backup kontak, sms telpon screen dpi tapi disini screen dpi dia diberi perintah kemungkinan akan gagal di samsung waww ataupun xiaomi jadi jangan restore this backup in the other device oke jadi jangan backup selain merek tersebut setelah di dpi di restore kamu akan apa ya restore suruh di restore jadi biar merubah dpi jadi jangan jangan coba coba ya ini saya coba contoh nge backup oh disini saya nge backupnya disintifnya disintinya itu 480 dan override disintinya 336 gitu ini saya ngecoba backup ya karena saya backupnya dpi itu kadang beda-beda kalau di room osp sekian kalau di room mui beda lagi gitu ini juga dia bisa nge backup keyboard juga gitu oke abis itu langsung start backup aja lalu diberi nama contoh saya backup backup migrat backup app migrat oke ada 6 nah disini dia cara kerjanya ya nah disini sudah selesai nih adm apk nya sudah keterkopi lalu dia nge backup datanya juga gitu lalu disini juga aov apk nya sudah terkopi dan dia lagi nge backup datanya aov tuh termasuk besar ya sekitar 500 lebih 700 mungkin ada kita cek ya contoh dia sebesar berapa sih storage makan aov nah ini dia sebesar 1 giga totalnya 1 giga datanya itu 0,9 jadi catchnya 7 ngeback update aplikasinya saat 51 tapi tersebut lati sekitar berapa ya oh gak kelihatan ya oke nanti kita lihat seberapa besarnya pas setelah di backup oke dia lagi ngebackup jobs nah ini dia lagi ngebackup aplikasi gmail sudah selesai dan ini adalah datanya lalu apk jobs sudah di copy lalu dia lagi ngebackup datanya lalu whatsapp juga sudah di backup pk nya nah ini adalah mungkin zip zip ini lagi ngeompres ya lagi dibuat placeblenya nah dia lagi ngebuat oke 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 nah ini ada update script nah itu mungkin disitu bisa anda lihat di meta if nya apa ya perintah-perintahnya perintah dari untuk placeblenya disitu dia ada oke disini finish tidak ada error dan berhasil 6 aplikasi masuk game outfit 1 menit 31 detik oke close kita lihat sekarang berapa besarnya kita lihat di migrate nah ini migrate nah ini yang tadi sebesar 463 MB apakah itu worth it atau tidak coba kita lihat ntar 463 ini md5 segini oke coba kita lihat udah buka ADM 1,9 benar nah ini game av 100m 100mb tadi kalau aslinya 151 oke good lah masih masih apa ya masih masih wajar masih masih masuk akal nah ini ada google google drive nah ini gmail 22 ini 22 nih gmail dan ini datanya ya datanya dari av ini sebesar segini eh bukan nih av segini besarnya 113 worth it ya mungkin ini adalah jenis kenapa dia tar.kz itu adalah jenis kompresannya gitu bro lalu kita lihat di bawah ini ada tension jokes jokes itu dari tension saya baru tahu jokes dari tension tension garena juga jadi tension sih lalu nih whatsapp whatsapp segini ya emang sekitar 30an mb lalu datanya juga kecil ya cuman 6 mb ya cuman ngecat doang ya kan nah disini ada meta ifnya ya disini anda bisa lihat scriptnya ini update script bisa anda lihat komen-komennya dia apa aja perintah-perintahnya untuk dijadikan flashable gitu bro jadi pas saat apa itu namanya pas saat kita nge-restore jadi saat kita nge-restore bisa lewat dari TWRP gitu caranya anda di flash dulu flashroom nya dulu ya kan flashroom selesai di flash sama games nya selesai sama root nya selesai baru di flash backup app emigrate nya gitu nanti saya apa namanya video lagi cara nge-restore nya oke mungkin dalam bentuk screenshot ya gak mungkin video soalnya saya gak punya kamera juga jadi susah cuman kamera apa hp cuman 1 jadi ada ribet ya jadi nanti cara nge-restore nya di next video selanjutnya oke sampai disini dulu cara nge-backup nya semoga bermanfaat video ini jangan lupa like dan subscribe dan see you thank you selamat menikmati Terima kasih.